Halo semuanya! Di video kali ini, kita akan coba nih berandai-andai seakan-akan ada 1 juta ekor monyet yang akan membuat prediksi nih. Setiap harinya, IHSG itu ditutup naik atau turun ya. Jadi kamu bayangin nih, di depan kamu ada 1 juta ekor monyet dan mereka akan mendebak nih, hari ini, IHSG tutupnya naik atau turun, hijau atau merah ya. Nah, hari pertama mulai nih, dari 1 juta monyet. Ternyata cuma sekitar 500 ribunya atau separuhnya monyet yang akan mendebak dengan benar atau 50 persen. Karena kan probabilitasnya 50 persen benar atau 50 persen salah. Nah, diteruskanlah nih percobaannya. Jadi setiap hari kira-kira cuma separuh doang yang benar. Jadi dari 1 juta monyet, di hari ke-10, itu kalau kita lihat datanya nih, itu tinggal seribuan monyet doang nih yang masih bisa mendebak dengan benar 10 hari terakhir. Nah, monyet-monyet ini diteruskan nih, mendebak terus hingga akhirnya di hari ke-21, itu tinggal sisa 1 monyet yang kita sebut saja namanya si cuan yang dalam 21 hari berturut-turut bisa membuat dalam tanda kutip prediksi kenaikan atau penurunan IHSG dengan benar. Sekarang, kamu coba bayangkan nih, ada teman kamu yang bisa mendebak kenaikan atau penurunan IHSG setiap harinya dalam 21 hari secara berturut-turut tanpa salah sehari pun. Sesuatu hal yang sangat menakjubkan bukan? Apalagi ini dilakukan oleh seorang monyet, bukan seorang manusia loh. Seorang manusia aja sangat menakjubkan, bahkan hampir mustahil, apalagi seorang monyet. Ini pasti monyet ajaib. Si cuan, monyet ajaib, pasti akan menjadi sensasi dunia. Ia akan masuk di headline berita-berita online maupun TV. Pengurus si cuan juga pasti akan masuk TV untuk diinterview, bahkan mungkin bisa masuk ke podcastnya Om Deddy ya, Close The Door, untuk nanya-nanya nih, kok bisa sih membesarkan seorang monyet ajaib yang bisa meramal kenaikan dan penurunan IHSG selama 21 hari berturut-turut. Si cuan juga akan diteliti nih, apakah selama kesehariannya sering makan pisang dengan tangan kiri atau tangan kanan ya? Apakah si cuan tidur sambil tengkurep, telentang, miring ke samping, atau miring ke kanan? Semua hal akan menjadi sensasi karena seikor monyet yang bisa memprediksi 21 hari berturut-turut kenaikan IHSG. Mungkin juga, bahkan si cuan atau monyet ajaib akan mulai dipakai jasanya untuk memprediksi ke bidang-bidang lain. Misalnya diminta membuat prediksi kemenangan tim bola atau bahkan naik turunnya harga kripto? Tapi apakah benar, sebetulnya yang terjadi adalah seikor monyet ajaib? Atau hanya sebuah settingan yang dibungkus seakan-akan menakjubkan? Nah bagi kita yang mengetahui nih, background kejadian yang sebenarnya, yaitu dikumpulan satu monyet dan setiap monyet menebak dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua. Peristiwa si cuan akan menjadi sangat aneh bukan? Kok bisa ada yang percaya sih? Tapi bagi orang yang tidak mengetahui keseluruhan cerita, tentunya akan berpikir tidak rasional dan malah mungkin mempercayai si cuan. Si cuan, monyet ajaib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan pernah mengambil kesimpulan hanya dari hasil akhirnya. Di dunia nyata, mungkin kamu pernah melihat, ada orang yang pamer cuan hingga ratusan persen, bisa dari kripto, dari mining, dari saham, NFT, atau apapun itu produk investasinya. Mungkin aja, yang dia beli nih, kalau dalam kosus bitcoin, mungkin cuma 0,0000001 dan memang tujuan belinya itu cuma buat pamer, persentase keuntungannya berapa. Di sisi lain, mungkin ada orang yang prediksinya kok kelihatannya benar terus ya. Jangan-jangan, prediksi yang di blow up itu hanya prediksi yang benar aja. Tapi yang salah, ditenggelamkan seperti kasus monyet dan si cuan. Dari eksperimen atau hasil berandai-andai kita, kesimpulannya kita nggak pernah tahu nih, sesungguhnya apa yang terjadi di belakang layar. Kita perlu tetap skeptis dan jangan pernah mengambil keputusan hanya dari hasil akhir atau hal yang ditunjukkan di depan umum. Apalagi di dunia sekarang, dunia media sosial saat ini, yang hanya berfokus pada hal-hal yang wow, yang dilihat, sebuah kesuksesan, dan lain-lain. Bisa jadi itu penuh dengan tipu muslihat. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang ditipu dari apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan sampai kita nggak tahu cerita dibalik semua nyet si cuan secara keseluruhan. Tetapi, selalu skeptis dan cari tahu lebih dalam sampai benar-benar yakin mendapat bukti bahwa hal yang kamu dengar itu adalah benar. Dalam dunia investasi, baik kripto, saham, NFT, forex, apapun itu, jangan pernah ikutin bulat-bulat rekomendasi atau kata orang. Terlalu skeptis dalam menilai setiap informasi yang kamu terima, karena kita nggak pernah 100% tahu apakah ada udang dibalik batu dari informasi yang dibagikan perang tersebut. Newbie Investor sangat suka dengan quotes dari Scott McClough, yaitu, Learn from everyone, follow no one. Belajari siapapun, tetapi tetap buat gaya investasimu sendiri. Kurang lebih itu aja video singkat tentang percobaan 1 juta monyet ini. Semoga membantu kamu dan bisa membuka pikiran kamu untuk lebih berhati-hati dengan anomali-anomali yang terjadi di luar sana. Like jika menyukai video ini, subscribe bagi mendapatkan konten seputar investasi, review buku, personal development, dan lain sebagainya. Thank you and see you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax